Kita ke Baligek Pemirsa UPDD, Salam Salam Baligek Pendoro Masyarakat Kabupaten Toba agar memanfaatkan pemutian pajak kendaraan berpotor untuk periode 29 Mei 2023 hingga 30 September 2023. Pemutian pajak kendaraan ini sudah sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44 Garing UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Baligek. Bapak Daso melakukan pemutian pajak kendaraan di Kabupaten Toba. Program ini meliputi bebas tunggakan pajak PKB tahun ke-3 dan seterusnya. Bebas denda PKB kecuali denda PKB atas BBN 1, bebas pokok BBNKB ke-2 dan seterusnya. Bebas denda BBNKB ke-2 dan seterusnya. Bebas pajak progresif dan bebas denda SWD-KLLJ untuk tahun yang lewat. Kanit Regiden Satlantas Polres Toba itu wal periksian di para penghimbau masyarakat agar membayarkan pajak kendaraannya melalui sentra pelayanan. Pada dua tempat yakni di UPTD Samset Baligek dan Samset Gerai pelayanan membantu PORSEA yang dibuka mulai Senin hingga Sabtu. Sebelumnya, Polres Toba bersama UPTD Samset Baligek telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat dan membagikan brosur ke setiap kesyabatan. Pembuatan sepandu keimbauan dan sosialisasi ke instansi pemerintah hingga ke sekolah untuk pencapaian target penerimaan pajak berkendaraan bermotor. Kepala UPTD mengelola pendapatan daerah Baligek, Bapendaso Binderman, Kuta Galung mengatakan, sebelumnya Pemprov Sumut telah memberikan target penerimaan kendaraan bermotor berdasarkan dengan potensi kendaraan sebanyak 30 ribu kendaraan bermotor yang taat membayar pajak hanya 35 persen setiap tahun di Kabupaten Toba. Untuk setiap tahunnya, penerimaan pajak berkendaraan bermotor sesuai dengan potensi kendaraan terus meningkat. Namun, tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Untuk pencapaian UPTD Samsat Baligek mempunyai target penerimaan pajak kendaraan bermotor pertanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp18.737.593.377 yang teriasasi sebesar Rp9.751.826.000 atau sekitar Rp48.377.000.000 Dan untuk saat ini target penerimaan BBNKB mencapai Rp12.116.901.000.000 diperlukan Rp6.551.158.000.000 atau sekitar 41,19 persen. Atunnya masyarakat ada positif. Namun, Pak, saat ini kondisi masyarakat pada saat ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan khususnya masalah pendidikan anak. Dan kami dari UPT Samsat Baligek telah melakukan upaya yang maksimal, Pak untuk menggerakkan kesedaran masyarakat taat membayar pajak.